Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya balik lagi dengan mas mimin sarmin ya guys Yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari love story the series Sebelum lanjut mas mimin ingin meminta maaf dengan kalian semua ya guys Apabila ada kesalahpahaman diantara kita Mas mimin mohon maaf yang sebesar sebesarnya Inilah izin wolfa izin mohon maaf lahir dan batin Dan kita langsung aja ke TKP nya Yang mana di episode yang akan tayang pada malam nanti Tentunya kita semua dibikin baper dan gentar banget ya guys Apalagi disini arka dana serta wilantara Yang sempat berdamai dan mereka pun tersenyum satu sama lain ya guys Tentunya membuat kita semua uwuk banget Sehingga membuat Maudie dan Kendra Wilantara Harus tersenyum lebar melihat kedua orang tuanya yang tidak berkelahi itu guys Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Langkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita lanjut lagi yang datangnya dari love story the series ya guys Apalagi di sisi lain saat ini Di episode sebelumnya kita baru saja disajikan dengan adegan yang Yang datangnya dari love story the series Yaitu si Renzo tentang kurak ini ya guys Yang mana si Reno dan Alex ini Merencanakan niat buruknya nih guys Terhadap Tante Anita Serta disini Alex dan Reno akan menghajar arga dana tentunya guys Apalagi disini Alex yang saat ini kita ketahui bahwa Alex sudah putus dengan Tante Anitul ya Dan di sisi lain Reno yang tidak terima dengan putusan arga dana Eh arga dana lagi Tante Anita serta Alex sehingga membuat Reno yang harus berbuat sesuatu terhadap arga dana Sehingga Alex yang saat ini harus menemui arga dana dan akan menghajar arga dana tentunya guys Di sisi lain Tante Anita yang mengetahui bahwa Reno dan Alex yang akan menghajar arga dana Dan disitu pun Reno yang meminta agar Anita bisa balikan kembali nih guys Dengan si Alex Sehingga Reno yang saat ini harus mempersatukan hubungannya Alex dengan Tante Anita Niat jahatnya sudah terancam banget Dan disisi lain saat ini kita akan menyaksikan pernikahan antara arga dana dengan Tante Safira nih guys Dan kita lanjut lagi ya guys Yang mana pada saat di perjalanan arga dana yang dihadang oleh segerombolan cecunguk-cecunguk Yaitu si Alex serta teman-temannya Yang mana Alex yang akan menghajar arga dana Tentunya arga dana disitu pun saat dihajar oleh Alex serta teman-teman gelombolannya itu pun Untung saja disitu ya Arga dana yang saat dihajar oleh Alex serta teman-temannya Dan tak disangkatan dan tak diduga nih guys Ternyata wilantara yang sempat melihat arga dana yang sedang dikeroyok oleh segerombolan cecunguk-cecunguk ini ya guys Sehingga wilantara yang menolong arga dana tuh guys Wah ini sih kemungkinan arga dana dan wilantara bakal berdamai nih guys ya Dan sebelum lanjut lagi mas mimin sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Karena diisi video ini mas mimin mengulas alur cerita sebelumnya Dan memprediksi alur cerita selanjutnya Dan di sisi lain saat ini wilantara yang menolong arga dana Sehingga pertemuan antara arga dana serta wilantara bikin kita semua baper banget ya guys Tentunya pada saat arga dana yang sudah meninggalkan wilantara Pada saat wilantara pun diperjalanan si rombongan cecunguk ini yaitu si Alex Serta teman-temannya menemukan wilantara yang sedang sendirian tuh ya bersepeda ya guys Sehingga wilantara disitu terjadinya pengeroyokan wilantara nih guys Alex mengeroyok wilantara Sehingga wilantara yang saat ini harus dirawat di rumah sakit nih guys Tentunya perbuatan Alex serta teman-temannya sudah melanggar hukuman ya guys ya Semoga Alex serta teman-temannya bisa berubah dan diamankan oleh pihak yang berwajib Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya mas mimin ini ya guys Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus Sinetron Love Story The Series agar menjadi rating nomor 1 di SJTV Dan kita lanjut lagi ya guys Mungkinkah arga dana yang saat ini bertemu di rumah sakit Kedengan wilantara Yang mana wilantara yang saat ini harus terbaring di rumah sakit Karena kelakuan rombongan Alex serta teman-temannya Dan tentunya arga dana yang saat ini mengetahui bahwa wilantara yang harus dilarikan ke rumah sakit Sehingga membuat wilantara harus terbaring ya guys Tentunya arga dana yang masih punya hati nih guys Untuk menjemput ataupun menengok si musuh besarnya itu yaitu wilantara ya guys Di sisi lain saat ini maudi dan kendra wilantara sangat berbahagia sekali nih guys Karena arga dana dan wilantara mudah-mudahan bisa berdamai Dan di episode sebelumnya yang mana Tante Dinda yang sempat mengetahui bahwa wilantara yang harus dilarikan ke rumah sakit Sehingga membuat Tante Dinda yang begitu shock mendengar kabar dari pihak rumah sakit ya guys Dan kita lanjut lagi yang datangnya dari Love Story The Series ya guys Yang mana Pak Yanto dan Pak Inem Disini Pak Yanto yang berusaha untuk membuat Ken agar tidak nyaman tuh di perusahaannya Pak Item ya Dan tentunya Pak Yanto disini belum mengetahui bahwa Kendra wilantara adalah anak dari saingan perusahaannya Pak Item ya guys ya Dan tentunya saat ini Pak Yanto yang sudah mengetahui semua itu yang akan mengadu domba antara Arga Dana serta Pak Item nih guys Dan sehingga membuat Pak Yanto yang harus mendekam di penjara setelah mengetahui semua kebusukan-kebusukan Pak Yanto nih guys Dan untuk tawalur cerita yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV 1 untuk semua ya guys Dan disini waktunya Mimin pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!